Masjid Al-Kawusar Polda Metro Jaya menggelar Salat Gaib usai ibadah Salat Jumat, Jumat, tanggal 3 Juni 2022. Salat Gaib digelar usai keluarga besar Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil memutuskan untuk mengikhlaskan kepergian Emeril Han yang tenggelam di sungai Arebern, Swiss. Seruan untuk menggelar ibadah ini juga disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengimbau agar masjid-masjid di Jakarta menggelar Salat Gaib untuk mendoakan Putra Ritwan Kamil. Salat Gaib diikuti ratusan jamaah yang terdiri dari anggota polisi dan masyarakat umum. Hadir pula Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan sejumlah pejabat utama mengikuti ibadah Salat Gaib di masjid yang berada di kompleks Polda Metro Jaya. Ibadah Salat Gaib dilakukan secara singkat usai Salat Jumat selesai. Jemaat tampak husyuk melantunkan doa untuk Emeril Han yang dinyatakan meninggal setelah sepekan dilakukan pencarian. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerukan seluruh masjid di Jakarta untuk melaksanakan Salat Gaib setelah Salat Jumat untuk Putra Sulung Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz. Hal itu juga sesuai dengan anjuran MUI Jawa Barat dan keputusan dari keluarga besar Ritwan Kamil. Sesuai anjuran MUI Jawa Barat dan keputusan keluarga besar Kang Emil, kami menyerukan kepada seluruh masjid di Jakarta agar mendirikan Salat Gaib pasca Salat Jumat untuk Ananda Emeril Khan Mumtaz, Putra dari Ibu Atalia dan Bapak Ritwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang hilang di Sungai Are, Bern, Switzerland, minggu lalu. Tulis Anies dalam unggahan di Instagramnya, Jumat 3 per 6. Anies mengajak seluruh umat muslim di Jakarta untuk mendirikan Salat Gaib dan mendoakan Eril agar keluarga diberi ketabahan dan kekuatan. Tak ada ujian yang lebih berat daripada orang tua yang harus kehilangan anaknya, maka tak lupa mari kita doakan keluarga Kang Emil agar Allah beri ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini, katanya. Terima kasih. Terima kasih.